Terima kasih telah menonton Saya Rizky Alam dari Rizkyalam.com Hai teman-teman, kembali bersama saya Rizky Alam Dan di tutorial kali ini kita akan membuat faktor portrait Seperti tutorial sebelumnya, cuma kali ini objeknya berbeda Yaitu kita akan membuat cewek yang berhijab Sesuai dengan request-request teman yang sudah komen di Instagram saya Di Youtube saya juga Dan untuk bahannya sendiri kalian sudah langsung bisa download aja Linknya di deskripsi, itu sudah termasuk sama palette colornya ya Jadi kalian tinggal siapkan aplikasi Corel Draw yang kalian punya aja Untuk Corel Draw sendiri saya menggunakan Corel Draw X7 Kalian bisa menggunakan Corel Draw yang versi bawah atau yang di atasnya Tapi kayaknya lebih cocok kalau misalkan kalian menggunakan Corel Draw versi X7 juga Oke, kita langsung lanjut ke tutorialnya Oke teman-teman, ini adalah hasil download tadi Kalian bisa klik kanan aja, kemudian pilih Extract Here Maka akan muncul dua file, yang pertama adalah palette color Dan yang kedua adalah bahan yang akan kita garap nanti Oke, kita siapkan dulu Corel Draw nya Kita tarik aja dua file ini ke area Corel Draw Kita perkecil sedikit Karena fotonya terlalu besar ya Cukup, cukup Baik Oke, sudah Sip Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan dokumen palette nya ya Jadi kita akan memunculkan dokumen palette dengan cara memilih menu window Kemudian pilih color palette Bukan docker ya Color palette, nah itu Lalu centang dokumen palette nya ya itu Maka dia akan muncul seperti ini ya Fungsinya apa? Fungsinya untuk menampilkan warna-warna yang akan ada di dokumen kita Kemudian untuk pembuatan shape nya sendiri kita menggunakan pen tool disini Warna default nya masih warna hitam ya Jadi kita akan membuat warnanya menjadi warna yang lain Kita menggunakan warna kuning Jadi klik kanan aja disitu Maka muncul jendela ini Kita pilih OK Intinya memudahkan aja sih Jadi kalian bebas mau pilih warna apa Misalkan warna merah atau warna biru Terserah kalian saja Oke Kita akan menggarap bagian area T nya dulu Terlebih dahulu Yaitu bagian mata, hidung, dan mulutnya Disini kita akan menggarap bagian mata sebelah kanannya dulu ya Kita akan membuat line art nya terlebih dahulu Menggunakan pen tool Kira-kira seperti ini Kalian bisa mengikuti tarikan di video ini Pelan-pelan saja ya teman-teman Nah untuk mematahkan Membuat sudut yang lancip Caranya dengan menekan Tombol ALT Kemudian tekan bagian ujungnya Maka dia akan menghilang ya Kita bisa lanjut Oke Terima kasih 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 Mungkin 3 sampai 5 gitu Makanya Semakin dilatih Bakalan semakin lihai Menggunakan pen tool Jadi kalian jangan Males-males untuk latihan Oke Kita sudah membuat Alis nya Kita beri warna Nah itu tadi fungsi dari Dokumen palet ya Jadi Warna yang kita ambil tadi Kita bakalan muncul Di dokumen palet Jadi kita tidak harus Ambil lagi Di palet color yang Sudah aku sediakan tadi ya Kita tinggal klik Di dokumen paletnya saja Oke Baik kita di sini akan Kita akan masuk ke tahap Pembuatan isi mata Pembuatan Pembuatan bola matanya Jadi kita bikin Bidang matanya terlebih dahulu Usahakan Usahakan Masih di dalam area line art Seperti ini ya teman-teman Nah sip Kalau sudah Tekan ctrl n Kemudian Tekan sekali ctrl backup Oke Maka dia akan Otomatis Berada di posisi Atasnya foto Dan di bawah Semua Shape yang kita buat Oke kita akan lanjut Ke pembuatan pupil mata ya Menggunakan Ellipse tool Jangan lupa Menekan Tombol control Agar lingkarannya itu Proporsional Kita paskan Kira-kira seperti ini Lalu kita Seleksi Antara lingkaran ini Dengan Bidang mata ya Menggunakan Menekan Tombol shift Maka akan muncul Menu shape lagi Kita pilih Intersect Maka akan muncul Bidang baru ya Shape baru Hasil singgungan Tadi Jangan dihapus dulu Lingkaran yang tadi Kita Bikin Kita perkecil lagi Ukurannya Sambil Menekan Tombol shift Agar Berpusat di tengah ya Teman-teman Kira-kira segini cukup Lalu kita Intersect lagi Lingkaran itu Dengan lingkaran Hasil singgungan tadi Ya Agar posisinya Berada di atas Lingkaran Hasil singgungan Oke Sudah ada Kita perkecil lagi Teman-teman Untuk bagian Titiknya Nah Kira-kira seperti itu Disini kita Tidak harus Mengintersect lagi Karena ukurannya Sudah pas ya Teman-teman Lalu kita akan Membuat Refleksi cahayanya Kita bikin Sederhana saja Kira-kira seperti ini Cukup Kemudian kita lanjut Ke tahap Pewarnaan Menggunakan Airdropper tool Nah kita Menggunakan Palet Color warna Mata Pilih warna biru Untuk bagian matanya Oke Lalu kita Pilih Warna baseline Untuk bagian Pinggiran mata Dan titik Yang di tengahnya itu Oke Kemudian untuk bagian Refleksi Cahayanya Kita pilih Warna yang ini Oke Kita seleksi Semuanya Lalu kita Hapus Atau hilangkan Outline nya Klik kanan Di bagian Warna yang kosong Oke Sudah Lalu kita Pilih Transparency tool Disini kita akan Membuat Matanya Agak sedikit Realis ya Kita klik Bagian biru Kemudian kita Tarik dari bawah Ke atas Ya Kira-kira Seperti ini Bagian refleksi Ini juga kita Bisa Kalisih Sedikit Transparency Agar Sedikit Realis ya Teman-teman Dan bagian Pupil mata Sudah kita Bikin Kita akan lanjut Bagian Mana ya Oke Bagian Ujung mata ya Yang agak Ngeping gitu Disini kita Kita bikin Shape Bidangan Terlebih dahulu Kira-kira Seperti ini Lalu kita Seleksi Shape ini Dengan Bidang mata Kemudian Tekan Menu Shaping Intersect Kita hapus Saja Lalu kita Lalu kita akan membuat Bagian Gelapnya Bagian gelapnya Ulang-ulang Ulang-ulang Gak harus Mirip juga sih Tapi Kalau teman-teman Mau yang simple Seserah Teman-teman Oke sudah jadi Kita seleksi Antara Shape itu Dengan Shape Bidang Yang sudah kita Intersect tadi Kemudian kita Intersect lagi Teman-teman Ya pasti Teman-teman sudah Paham ya Dengan konsep Intersect ini Baik kita akan Memberikan warna Kita akan Bikin Memberikan warna Yang paling ujung itu Untuk Bagian Warna Agak terang Kemudian Yang paling Ujungnya lagi Untuk bagian Warna Gelapnya Oke kita Hapus Outline Ya Sip Mantap Lanjut Kita akan Membuat Shading Bidang Matanya Kita bikin Shading yang Paling gelap Terlebih dahulu Kira-kira Seperti ini Ya teman-teman Oke Jika sudah kita Seleksi Kedua bidang ini Kemudian Intersect Langsung kita Bikin bagian Highlightnya Yang paling terang Untuk bentuknya Kira-kira Seperti ini Kemudian kita Intersect Juga Dengan Bidang Mata Kita hapus Saja Lalu Untuk Warnanya Ini Kita akan Menggunakan Warna Yang Ini ya Gelap Warna Dasar Dan Warna Terangnya Kita Pick Warna Gelap Yang terlebih dahulu Kemudian Warna Dasar Oke Dan Warna Highlightnya Sudah Kita Seleksi Semua Hapus Outline Kemudian Kita Bisa Beri Sedikit Transparensi Untuk Bagian Shading Gelapnya Tarik Dari Atas Kebawah Secukupnya Saja Dan Tara Kita Sudah Selesai Membuat Bagian Mata Kirinya Teman Teman Untuk Bagian Mata Kanannya Saya Disini Membuat Saya Percepat Agar Video Nggak Terlalu Lama Padahal Sudah Lama Banget Sih Pasti Kita Percepat Saja Nah Bagian Matanya Sudah Kita Garap Lalu Selanjutnya Kita Akan Menggarap Bagian Hidung Dan Mulut Selanjutnya Teman Teman Untuk Bagian Hidung Sendiri Aku Biasanya Bikin Kiri Seperti Ini Selanjutnya bagian pinggirnya juga ya kalau sudah kita beri warna baseline hilang outline maka kita akan lanjut ke bagian bibirnya untuk bagian bibirnya kita akan membuat line art antara bibir atas dan bibir bawahnya saja ya teman-teman kira-kira seperti ini selamat menikmati nah kalau sudah kita akan membuat bidang bentuk bibirnya shape bentuk bibir kira-kira seperti ini ya kalian bisa ikuti bentuknya seperti di video ini oke kalau sudah kita bisa perbaiki sedikit-sedikit menggunakan shape tool kalau sudah kita tekan ctrl n kemudian ctrl backup sekali lalu langkah selanjutnya kita akan membuat shading bagian bibirnya kita bikin shape bagian-bagian apa ya bagian gelapnya terlebih dahulu untuk bentuknya sendiri saya membuatnya improve ya teman-teman tidak mengikuti banget yang penting yang penting posisinya pas gitu loh posisi gelapnya pas posisi terangnya pas untuk bentuknya ya improve aja gitu dibikin simpel nah kalau sudah kita bisa intersect dengan bidang bibir kita sudah mendapatkan bagian shading gelapnya kemudian kita bisa warnai terlebih dahulu nah untuk yang bibir kita pakai yang ini kita hilang outline nya lalu kita lanjut ke pembuatan warna terangnya oke kalau sudah sama seperti tadi kita intersect juga shape yang kita buat dengan bidang bibir jika sudah kita bikin warna yang paling terangnya di bagian bibir bawah baik kalau sudah kita akan lanjut ke tahap pewarnaan nya kita pilih warna nomor 2 untuk warna dasar bibir kemudian warnanya nomor 3 itu untuk warna highlight pertama terakhir warna yang paling terang hilangkan outline dan tadaaa kita sudah membuat area T mata hidung dan mulutnya teman-teman oke nah itu tadi tutorial apa pertamanya semoga kalian bisa mencobanya ya dan kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar semoga saya bisa sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan untuk part kedua dan part ketiganya kalian bisa langsung klik aja video disini kalau belum ada berarti belum update oke dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye-bye